Pekan pertama Ramadan 2023, tawuran semakin sering terjadi di kota Surabaya. Kali ini tribunus pemicunya sepeleh hanya karena ada salah seorang pemuda saling ejek di media sosial. 19 rumah aja dari kampung Wono, Colo dan Rungkrut bertemu untuk melakukan tawuran. Belasan rumah aja itu tribunus bertemu di jalan Jarmursari belakang hotel Zoom Senin 27 Maret 2023. Mereka hendak melakukan perang sarung. Bahkan ada yang berniat tawuran dengan menggunakan ikat pinggang dan besi. Ketika mereka hendak ribut ketahuan tim Sapo PP Surabaya berdama Asuhan Rembulan, petugas akhirnya melaporkan temuan itu ke Polsek Wono Cholo. 19 anak itu tribunus akhirnya diabankan di Polsek Wono Cholo. Kompol Bayu Halim Nugroho mengatakan tribunus setelah 19 pemuda itu diabankan langsung diberikan pembinaan rohadi. Belasan pemuda itu dipanggilkan ustadz untuk seharian melakukan ibadah. Konsep pesan tergelah tersebut pertama, anak-anak diajak surat subuh, lalu diajak mengaji dan mendengarkan tausia dari ustadz. Sesudah berbuka puasa, mereka diwajibkan mengikuti ibadah surat karawih. Identitas anak-anak itu juga didata. Orang tua, perangkat desa, maupun guru-guru mereka dipanggil. Bayu Halim mengimbau kepada para wali untuk selalu mengawasi anak-anaknya, supaya tidak kembali terlibat tawuran. Kemudian dibantu oleh petugas dari Pemkot, Aswar Rombulan, jadi bersama warga, kemudian bersama petugas juga kami amankan sebanyak 19 anak yang setelah dilakukan pemeriksaan, akhirnya saya adalah warga Wono Cholo. Setelah itu kami amankan di prosek, dan setelah itu kami lakukan pembinaan. Jadi pada saat di amankan, pada saat dibawa ke prosek, itu barang putih yang di amankan berupa sarung, kemudian ada juga ikat pinggang, kemudian ada juga besi panjang, ya itu dipergunakan untuk mereka untuk melakukan, ada indikasi mereka akan melakukan tawuran. Anak-anak itu dibawa umur atau bagaimana? Mayoritas SMA, SMK, dan ada juga yang SMP. Nah, depan seperti apa? Jadi, dari kami sendiri berupaya untuk melakukan pembinaan, jadi karena pembinaan kami sebetulnya juga sudah dilakukan sosialisasi, kemudian sudah kami lakukan upaya preventif dengan cara patroli, di dini hari sampai dengan sahur, dan setelah ini karena mereka sudah melakukan kerjatan ini, kami lakukan pembinaan. Dengan cara apa? Yaitu karena sekarang bulan Ramadan, kami lakukan pembinaan spiritual, dengan cara apa? Memaksanakan ibadah salat subuh, kemudian juga mereka saya wajibkan juga sholat wajib, kemudian ada pengajian, kemudian juga nanti sebelum mendekati buka puasa, nanti akan ada tausia, dan saya wajibkan mereka juga melakukan sholat tarawih. Sholat puasa itu nanti akan kami panggil orang tua, datang dikomunikasikan, dan data-data akan dipegang semua. Orang tua akan kami panggil, kemudian perangkat desa juga akan kami panggil. Terima kasih telah menonton!